Lalu, kenapa pendapatan royalti di bulan Maret ini terlambat? Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai pembaruan di Swan On. Swan On ini mau bangkrut atau gimana ya, apa ini mau penipuan gitu ya. Ya mungkin dari tanggal 10 akan dibayarkan di tanggal. Untuk gajian di bulan selanjutnya, semuanya akan diproses di tanggal. Sebelumnya, saya tidak mau buat video ini. Karena memang belum sempat saja untuk membuat konten video seperti ini. Bisa kalian lihat di terakhir video yang saya upload itu ya sekitar 2 minggu yang lalu gitu. Dikarenakan saya sedang sibuk karena ada beberapa proyek produksi yang sedang saya kerjakan. Tapi ketika saya lihat di notip DM Instagram, komen-komen di video channel Youtube saya, banyak yang menanyakan perihal pendapatan di Swan On. Ya, kenapa lagi Swan On ini? Ya, sebenarnya hal seperti ini sudah biasa ya. Seperti keterlambatan pembayaran pendapatan di Swan On gitu ya. Di video sebelumnya yang sering saya buat tentang keterlambatan di Swan On masih bisa kalian lihat kok. Dan isinya juga gak jauh beda sih dengan video yang sedang saya buat sekarang ini. Karena ya memang untuk keterlambatan di Swan On ini bukan sekali dua kali gitu ya. Dan seperti sudah sering gitu ya. Jadi ya bukan pertama kalinya juga gitu. Kalian terlambat pendapatannya di Swan On. Jadi harusnya kalian sudah terbiasa ya dengan hal itu. Lalu, kenapa pendapatan royalti di bulan Maret ini terlambat? Jadi, saya akan informasikan sekalian menjawab pertanyaan kalian semuanya. Perlu kalian ketahui, video ini bukan konten promosi Swan On dan juga tidak disponsori oleh Swan On. Dan di video ini juga ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai pembaruan di Swan On. Gaji Swan On untuk bulan Maret sekarang ya, karena dibayarkannya di bulan April gitu ya. Di bulan April ini, yaitu untuk pendapatan di bulan Maret, di bulan sebelumnya. Belum masuk. Ya, semua artis ataupun musisi yang tergabung di Swan On atau yang join di Swan On, sama kok. Semuanya belum mendapatkan royalti pendapatannya di Swan On. Begitupun dengan saya, saya sendiri pun untuk pendapatannya ya belum masuk gitu ya. Masih kosong kok. Dashboard pendapatan saya di Swan On juga ya masih kosong gini. Jadi, kalian tidak perlu khawatir gitu ya. Bukan hanya kalian kok yang belum mendapatkan pembayaran di Swan On. Saya sendiri pun ya belum mendapatkannya dan juga seluruh musisi atau artis yang tergabung di Swan On sama kok belum mendapatkan pembayaran royaltinya. Untuk yang bulan Maret. Jadi, kalian tidak perlu, kenapa ya pendapatan saya belum masuk gitu. Ya, sama gitu kalau pendapatan kalian belum masuk, ya pendapatan yang join di Swan On juga belum masuk ya. Dan selalu saya sampaikan di video saya sebelumnya ya tentang Swan On terlambat membayar royaltinya. Dan entah yang keberapa gitu ya video tersebut yang saya buat tentang keterlambatan pembayaran royalti di Swan On. Saya selalu sampaikan gitu ya kepada kalian yang baru join di Swan On ataupun yang udah lama join di Swan On gitu ya. Jangan terlalu ditunggu banget gitu ya untuk pendapatan royalti kalian masuk di tanggal yang sudah ditentukan gitu ya. Seperti di tanggal 10 gitu ya. Kalian selalu mengeceknya di tanggal 10 gitu ya setiap menit, setiap detik gitu ya. Kalian cek terus secara berkala. Bukannya tidak boleh gitu ya atau ya itu sih terserah kalian saja ya. Cuma yang saya sampaikan di sini ya. Ketika kalian mengecek setiap menit gitu, setiap detik, kalian cek terus. Selalu pendapatan tersebut belum masuk, kalian akan kesal sendiri, kalian akan kecewa gitu ya. Kalian sudah menunggu-nunggu gitu ya pendapatannya masuk tapi pendapatan tersebut belum masuk. Ya selalu saya katakan seperti biasa ya ada estimasinya gitu ya sekitar 2 sampai 5 hari gitu ya. Di website Swan Onnya sendiri pun sudah dituliskan ya ada estimasi 2 sampai 5 hari gitu. Jadi ya ketika kalian selalu mengeceknya, menunggunya, ya nanti kalian akan kecewa sendiri juga ya. Kalian nanya ke forum sini, ke grup sini gitu ya, komen ke Youtube ini, Youtube itu gitu ya. Yang intinya kalian menanyakan tentang pendapatannya masuk belum? Apakah ada yang pendapatannya sudah masuk gitu ya? Dan juga ya kalau di forum-forum gitu, Swan On ini mau bangkrut atau gimana ya? Apa ini mau penipuan gitu ya? Ya perlu saya tegaskan di sini, sekelas Swan On itu ya, di bawah naungan TikTok gitu. Terima kasih. 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 Terima kasih.